Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda Cara mengatasi tidak mengupdate pada aplikasi yang sudah tersedia diupdate di playstore Seperti contohnya ada salah satu aplikasi yang tidak bisa diupdate Google Chrome ini ya, ketika saya update disini gagal terus seperti ini Dapat Anda lihat, ini gagal lagi, ketika saya update gagal lagi, tidak mau mengupdate Nah untuk mengatasinya, Anda bisa coba cara yang akan saya bagikan di video ini Namun seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang Anda punya agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Oke langkah yang pertama, silahkan buka kembali pada playstore di hp Anda seperti ini Oke kita buka pada playstore Kemudian berikutnya kita kembali terlebih dahulu Kita pilih profile di atas kanan ini Selanjutnya kita bisa langsung pilih aja Kelola aplikasi dan perangkat Selanjutnya disini tuh ada pilihan kelola, kita pilih Kemudian disini ada update tersedia Nah ini adalah beberapa aplikasi yang sudah siap diupdate ya Tentunya salah satu Chrome masuk di bagian ini Karena aplikasi Chrome ini sudah siap diupdate Nah disini tapi mengalami masalah gagal ya Ketika mengupdate tidak respon Nah untuk mengatasinya kita bisa kembali Silahkan masukkan di pengaturan ponsel Anda masing-masing Kemudian kalian cari aja pengaturan aplikasi yang ada di ponsel Anda Nah untuk hp yang mungkin berbeda dengan hp saya Nanti kalian sesuaikan aja untuk pilihan atau menu aplikasinya Kemudian kalian scroll ke bawah Kalian cari aja aplikasi playstore nya ya Oke kita cari untuk playstore Nah ini dia google playstore kita pilih Nah selanjutnya kalau sudah anda klik Kalian bisa langsung pilih bagian penyimpanan Kemudian disini tuh ada hapus data Juga hapus memory Dan yang perlu kita lakukan disini Pilih aja hapus data Kemudian kita pilih ok Kalian tidak perlu khawatir untuk menghapus data ini Akan menghapus pada aplikasi yang sudah kalian install Dari playstore Ini tidak berpengaruh ya Pada aplikasi yang sudah kalian install dari playstore Kemudian kalau kalian sudah melakukan hapus data Kalian bisa kembali lagi Selanjutnya silahkan masuk ke playstore kembali Kemudian kita tunggu Kalau dihapus data biasanya sedikit lama ya Untuk masuk di playstore nya Kemudian berikutnya kalian ketik aja Aplikasi yang mau di install Atau kalian juga bisa pilih profile di kanan atas Kemudian pilih aplikasi dan game saya Lalu disini kalian pilih aja untuk yang terupdate Oke disini kita sedang menunggu Untuk memeriksa pada aplikasi yang akan mau di update ya Kita tunggu aja sampai pemutarannya ini selesai Oke dikarenakan tadi prosesnya lama Jadi kita langsung ketik manual aja Untuk aplikasi yang akan kita update Yaitu chrome ya Kita buka seperti ini Kemudian kita tunggu Ini agak lambat responnya Dan selanjutnya kita tunggu sampai Aplikasinya terbuka di playstore ini Kemudian ini belum kita update ya Dan kita langsung lakukan update Dengan cara mengklik update ini Oke ini karena saya sedang melakukan rekam layar Jadi ada notice seperti ini ya Tampaknya ada aplikasi lain Yang memblokir akses ke google play Jadi non-aktifkan aplikasi apapun Yang mungkin menghalangi layar Lalu coba lagi Nah ini termasuk yang dimaksud Aplikasi AZ Screen Recorder ini ya Yang sedang merekam layar Sehingga saya tidak bisa Mengklik tombol update ini Karena sedang merekam layar Dan saya akan potong nanti bagian ini ya Dan nanti tentunya kalau sudah terupdate Tulisan update ini akan berubah menjadi buka Saya potong dulu untuk bagian ini Oke tadi saya sempat pause untuk merekam layarnya Dikarenakan google playstore merasa terhalang Dengan aplikasi merekam layar tersebut Jadi saya non-aktifkan Kemudian disini saya sudah berhasil mengupdate Pada aplikasi google chrome ini ya Dimana tadi tulisan update sekarang buka Artinya aplikasi ini telah di update Untuk memastikannya bahwasannya aplikasi ini telah di update Kita bisa lihat disini Kita coba pilih profile di atas kanan Kemudian pilih kelola aplikasi dan perangkat Dan selanjutnya kita pilih bagian kelola Dan disini untuk aplikasi chrome sudah terupdate ya Ketika disini saya pilih update tersedia Maka chrome tidak lagi masuk di daftar ini Karena sudah di update Jadi seperti itu ya Apabila anda mungkin mengalami masalah Aplikasi tidak mau di update di playstore Maka anda bisa coba atasi Dengan tutorial yang saya bagikan di video ini Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengatasi aplikasi yang tidak bisa di update di playstore Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya